Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja yang dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi, kini diganti oleh Peraturan Presiden Pengganti Undang-Undang Cipta Kerja. Dinilai tidak jauh berbeda dengan Omnibus Law, Perkbu Cipta Kerja Besutan Pemerintah dianggap merugikan pekerja dan buruk. Di antara pasal yang disorot, yakni pasal 64, di mana ayat 1, pasal ini tidak menjelaskan secara jelas bidang dan jenis pekerjaan apa saja yang boleh menggunakan tenaga outsourcing, sehingga bisa dianggap semua jenis pekerjaan bisa menggunakan tenaga outsourcing. Poin terkait aturan pesangon dalam Perpun Cipta Kerja juga menjadi polemik, karena jauh lebih kecil jika dibandingkan aturan ketenaga kerjaan yang lama. Dalam rincian pasal 156 ayat 2 Perpun Cipta Kerja, karyawan korban PHK mendapatkan pesangon maksimal 9 kali upah. Perpun Cipta Kerja yang diresmikan Presiden Jokowi juga hanya mengatur waktu libur karyawan, yakni 1 hari, dalam 6 hari kerja. Aturan ini tertuang dalam pasal 79 ayat 2 huruf B. Meski menjadi sorotan, pemerintah mengaku penerbitan Perpun Cipta Kerja sesuai dengan prosedur. Pemerintah juga menyatakan syarat keadaan genting sehingga diterbitkannya Perpun adalah hak subjektif Presiden. Dalam tata hukum kita, bahwa alasan kegentingan itu adalah hak subjektif Presiden, tidak ada yang membantah sekali satu pun alih hukum tata negara. Bahwa itu iya, membuat Perpun itu alasan kegentingannya itu berdasar penilaian Presiden saja. Nah tinggal nanti akan ada political review. Political review-nya di DPR, masa sidang berikutnya, judicial review-nya kalau ada yang mempersoalkan ke MK, kan gitu aja. Sementara Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia, Mirah Sumirat menilai pemerintah egois dan tidak memperhatikan proses judicial review yang memakan waktu, tenaga sekaligus biaya. Inilah egonya ya, egonya pemimpin negara yang tidak peka terhadap suara rakyat. Rakyat ini gimana kalau menurutnya? Satu, dengan senak-enaknya, oke uji aja materi. Uji aja lagi gitu ya. Loh, emang dikira nggak ada biaya di sana? Harus ada biaya besar di sana. Enak aja pemerintah ngomong gitu, karena nggak mengeluarkan biaya, biayanya dari rakyat kok gitu. Nah, bagaimana dengan rakyat mengajukan ujian materi? Itu kan uangnya sendiri. Kemarin buruh itu mengajukan GR di Mahkamah Konstitusi Undang-Undang Cipta Kerja, emang uangnya dari mana? Patungan kita. Kini bola panas perpu nomor 2 tahun 2022 tentang cipta kerja ada di tangan DPR. Duketip dari CNBC Indonesia, Ahmad Muedowi, wakil balek DPR RI dari fraksi P3 menyebut, jika DPR menolak perpu cipta kerja, maka peraturan kembali pada putusan MK bahwa Undang-Undang Omnibus Law harus direvisi. Sebelumnya pada 30 Desember lalu, Presiden Jokowi menandatangani perpu nomor 2 tahun 2022 tentang cipta kerja untuk menganulir putusan Mahkamah Konstitusi. Pemerintah mengklaim perpu cipta kerja bertujuan untuk melayani percepatan investasi. Perpu juga dibuat jika ada kegentingan yang memaksa.